Gue punya temen namanya Rizal Dia tuh sekeluarga berempat Dia punya kakak cewek namanya Shani Nah Gue mulai dari sebelum Rizal lahir Bahkan Shani pun belum lahir gitu Jadi awalnya tuh bokapnya si Rizal ini tuh Kerja di Tanjung Priok Dia tuh kayak Yang megangnya Tanjung Salah satu yang megang Tanjung Priok lah Oke Jadi megang-megang di pelabuhan gitu Pokoknya kerja di sana Kayak dalam tanda kutip reman gitu lah Abang-abangannya gitu sih Abang-abangan gitu Jadi Ya cukup Banyak musuh lah Ada lah gitu musuhnya kan Nah terus Bokapnya ini ketemu sama nyokapnya si Rizal dan Shani Akhirnya mereka nikah Dan Saat nyokapnya Shani lagi hamel Shani Itu tiba-tiba nyokapnya tuh muntah Dia muntah-muntah dan yang keluar tuh Muntah darah Anjing Muntah darah Ditambah Paku-paku kecil Sama ulet-ulet kecil Kayak di Itu dong Kayak Kayak dikerjain gitu kan Kesannya kan Nah Karena Adanya hal tersebut Bokapnya tuh Tau Oh gue dikerjain orang nih Akhirnya Karena dia sayang sama keluarganya Ya dia tuh Coba buat Nyari ilmu lah Akhirnya dia pergi ke Alasroban Jawa Tengah Oke Dia nyari penjaga disitu Dia kesana Dia mau masang penjaga Buat ke badannya dia Dan ternyata berhasil Sampai ke beberapa tahun ke depan Shani udah lahir juga Hidup mereka aman-aman aja Oke Nah tapi lu tau kan Kalau misalnya Seseorang punya penjaga tuh Ya harus diurusin Si penjaganya ini Iya Nah Di rumahnya tuh Dia di Jakarta Dia tuh Punya satu ruangan Yang gak boleh dimasukin siapa-siapa Selain si bokapnya ini Oke Jadi Hampir tiap malem Si bokapnya ini Dari jam 1 sampai jam 3 pagi tuh Pindah ke kamar itu Selalu? Selalu Dan dalam malam tertentu Tuh dia harus Ngurusin dan bersihin Kamarnya Dan ngurusin barang-barang Yang ada di dalam situ gitu loh Tapi Anaknya tau Bi? Anaknya tau Dan istrinya pun tau Ada ruangan itu Dan gak boleh dimasukin Tapi gak tau Kalau misalnya si bapaknya ini Megang sesuatu? Kalau megang istrinya tau Si nyokapnya tau Cuman anaknya karena masih kecil Jadi kayak Yang gak ngerti apa-apa Nah disitu Si Shani ini Umurnya sekitar 5-6 tahun lah SD Mulai SD gitu Nah ada satu waktu Bukapnya ini gak pulang ke rumah Terus di malam itu Ya kejadian tuh Di ruangan itu Kedengeran bunyi Kayak Terrrr gitu Kayak bunyi barang Gitu loh Oke Nah disitu Nah disitu nyokapnya Udah mikir Oh ini nih Barangnya udah mulai Kedengeran Tapi yaudahlah Didiemin aja Sampai jam 12-an malam Di Mereka tuh Di rumahnya punya Kayak lemari gitu Di ruangan tengah Ada lemari Yang jaraknya tuh Kayak 1,5 meter Sama Jam gede kayu gitu Oke Yang ada loncengnya itu Tengah kasih loh Nah itu Lemari Sama jamnya itu Jarknya 1,5 meter Tiba-tiba beradu Dan anjing Begerak sendiri gitu Begerak sendiri Terus pas diliat Bener emang itu Beradu gitu loh Jadi udah ada Maksudnya efeknya Beneran-beneran keliatan Nyokapnya udah mikir Wah ini emang bener-bener nih Gara-gara si Barang itu gak di Gak diurusin gitu loh Karena bokapnya lagi cabut Karena bokapnya gak pulang Nah terus Sampai beberapa hari kemudian Bokapnya tuh Akhirnya pulang Maghrib Disitu tuh Posisinya Si Shani lagi main-mainannya Di teras Terus dia denger Dari luar Ada yang ngebuka pagernya Terus dia liat Sepintas Dari jauh Oh itu bokap gue gitu kan Terus yaudah Tapi dia lanjut main aja kan Karena namanya juga anak-anak Terus Bokapnya ngedeket Sampai ke deket Shani Bokapnya ngomong Shani Ikut bapak yuk Ke atas Nah yang di atas tuh Maksudnya Kamar yang Di ruangan yang gak boleh dimasukin itu Terus Shani bilang kayak Enggak ah mau main aja Sambil dia masih sibuk Mainin-mainannya gitu kan Terus bokapnya jongkok Kedepan mukanya Shani Dia bilang Shani Ikut bapak yuk ke atas Terus Shani ngeliat bapaknya kan Ternyata yang dia liat Itu Ternyata yang dia lalu